saya mau jelasin tentang kamera model kamera yang ada sekarang itu terinspirasi semuanya dari pinhole kamera apa itu pinhole kamera silahkan dicek sendiri nah terus kamera punya koordinat kalau saya umpamakan koordinatnya begini terus kalau saya set ini Z Direction nya terus ini Y ini X terus di kamera itu kamera centernya itu adalah projection center dari kameranya dimana ray of apa namanya cahaya itu masuk ke dalam kamera kemudian menyatu apa namanya menyatu di satu point nah itu dia disebut yang disebut dengan kamera center kemudian setelah itu cahayanya akan diterima dan kemudian di konversi menjadi 2D image image atau gambar dua dimensi dan informasinya ini disimpan pada image plane saya umpamakan image plane nya ada disini biasanya image plane ada di belakang gitu pada kamera DSLR nah aksi set ini yang melalui image plane ini ini image plane yang melalui image plane kemudian bertemu di titik ini ini disebut dengan principal point P adalah principal point nah ini titiknya kemudian titik Z principal axis kemudian kemudian sekarang kita bisa bayangkan kalau seandainya kita punya point di 3D world gitu misalnya pointnya ada disini kita sebut namanya X X capital X capital kemudian kalau kita mau bayangkan di mana posisinya atau di koordinat mana dia di image plane maka kita bisa menarik garis niri dari atau cahayanya yang masuk melalui projection center C atau kamera center C kamera center atau projection center kemudian nah posisi X pada image plane misalkan disini pertemuan titiknya kita bisa tahu koordinatnya kita bisa tahu koordinatnya dengan ya dengan geometri saya gambarkan sekali lagi disini bisa dibayangkan kalau oh oh nggak usah ini aja deh ini 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 biar lebih gampang gambarnya set kemudian ada X nya disini ini 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 jaraknya jaraknya adalah Y A Y udah kemudian kemudian distance nya ini set udah kemudian nah posisi nya pada image plane ada disini ada disini X oh ya ini projection of X ini juga projection of X disini udah kita tarik garis kemudian 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 udah udah ya ini projection center oh sorry andaikan disini pertemuannya ini ini salah terus habis itu hmm ya distance satu jarak dari C ke P ini distance nya F F adalah focal length nah terus untuk mengetahui kita tahu yang ini F untuk mengetahui berapakah ini ini jaraknya dengan menggunakan rasio dari ini Z Z over Y sama dengan F over something dimana something nya ini sama dengan F Y over Z dan sama halnya dengan dan kalau yang ini saya ambil di Y direction disini saya mengetahui ini kemudian untuk X seberapa jauh dia misalnya oh kembali lagi kalau misalnya tadi disini berarti kita maju nah segitu jaraknya ini jaraknya ini yang kita ketahui dan sama nanti kalau ditarik garis kemudian dimulakan geometrik kita akan dapat F X over Z ini untuk X di dua dimensi ini untuk Y di dua dimensi X koma Y udah kemudian apa ya kita bisa tulis dalam homogenes korena ini mapping nya mapping X Y Z X Y Z mapping dari capital X ke X dimana X capital ya ada dalam artrik ini R2 tau X Y Z dalam 3D world koordinat ke X Y dimana X nya adalah ini ini dan Y nya adalah ini atau kemudian dalam koordinat dalam homogenes koordinat ini X belum homogenes koordinat X Y Z ini sama artinya dengan F X Z F Y Z Tuh kalau dalam homogenes koordinat sekarang ini representasinya X Y Z 1 F X F Y Z ini kita mau mapping di dalam homogenes koordinat kita mau mapping 3D point ke 2D point seperti ini mappingnya kemudian kalau kita mau mappingnya direpresentasi dalam bentuk matrix maka kita harus membayangkan kita mau mentransformasi matrix transformation ya maksudnya X Y Z 1 ke dengan sebuah transformasi matrix matrix transformasi jadi jadi F X F Y Z ini ukurannya 3x1 ini 4x1 terus untuk mendapatkan 3x1 berarti kita harus punya matrix 3x4 nah matrix 3x4 itu matrixnya pasti non-singular tidak bisa di inverse nanti pakai pseudocode kalau mau inverse nah kemudian untuk mendapatkan FX kita punya disini karena 3x4 4 komponen 1 row udah terus habis itu kita mau dapat FX kita punya X disini nanti setiap row akan dikalikan dengan ini untuk mendapatkan FX kita kalikan X dengan F disini sedangkan yang lainnya 0 jadi nanti Y nya dapat 0 Z nya 0 1 0 kita hanya dapat FX berikutnya F nya disini kita dapat Y nya untuk menghasilkan disini yang lainnya 0 terus terus untuk Z saya mau cuma Z berarti disini 1 yang lainnya 0 ya sampai saat ini kita dapat ini adalah P ini adalah X 3D world point 3D point 3D point terus ini adalah X kita di image plane jadi sampai saat ini kita sudah punya persamaan general untuk projection matrix X kita akan proyeksi 3D point X menggunakan projection matrix P dan kita akan menghasilkan point 2 dimensi disini itu nah terus dari sini ini itu sebentar bisa bisa gimana nih ya ya jatuh oh salah nah dari sini saya mau tulis matriksnya saya mau tulis ulang F 0 0 0 0 F 0 0 0 1 0 X Y Z 1 itu sama dengan F X FY Z terus matriks ini bisa saya sekat dan komponen 3 komponen ini yaitu square matrix atau matriks bujur sangkar ini saya keluarkan saya saya kalikan dengan identiti matriks yang akan menghasilkan matriks ini kembali jadi yang kita dapat dari tidak 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 es tapi terbentuk tidak 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 Oke, kamu membuat sesuatu? Ya Kamu membuat sesuatu? Oh ya Saya membuat Kamu membuat sesuatu? Kamu membuat sesuatu? Ya, kamu lihat Oh, oke, saya minta maaf, tapi... Hmm... Saya hanya membuat sesuatu Terus habis itu 01 Saya kalikan dengan identity matrix atau matrix identitas 100 010 001 Terus habis itu... Oh... Ini bukan... Ini bukan perkalian matrix Yang ini Sekatnya No, no, no Karena kita mau 3x4 matrix ukurannya Dan matrix ini dan ini tidak Tidak terpisah sebenarnya X, Y, Z, 1 F, X, F, Y, Z Nah Sekarang Saya dapat matrixnya Saya namai matrix ini K Saya namai matrix ini R Oh, belum Oh, belum Ketauan deh Saya namai matrix ini I Ini 0 Ini X Ini X capital Equal X Nah Jadi Ini adalah Ini adalah P Kita Projection matrix Terdiri dari K Identitas matrix Sama 0 Sampai di tahap ini Kita punya projection matrix Dimana Kameranya Masih Ini Dianggap Kamera yang perfect Vokal length nya sama Kemudian Principal Principal point nya Ada Oh, sorry Apa namanya Coordinate center nya Jadi image plane ini kan punya Koordinate center yang 0, 0 itu Nah Koordinate center nya itu Tepat ada di Principal point Disini Jadi Inilah P kita Sedangkan Sayangnya Secara umum Kameranya tidak sesempurna itu Artinya Prinsip Apa namanya Ini Koordinat center Dari image plane ini Tidak berada tepat Di Principal point nya Jadi Kita harus geser Kita harus Translasi Dari Posisi mana saja Biasanya di sebelah kiri Kalau di kirinya Kiri atas Ini ya Disini Dari sana Lihatnya Kita Pindah kesini Jadi Translasi kesini Kami Sudah Kemudian Dapatnya Berarti Kita Mesti Tambah Disini Seandainya koordinat penya ini saya simbolkan dengan P Oh P apa ya PX PY P01 P01 berarti disini saya dapet ini sini aja deh ini saya dapet ditambah P0 eh karena ini y-nya ini P1 ini ditambah P0 ini artinya kalau saya turun ke sini ini ditambah ini penjumlahan Hai apa namanya rasio eh bukan rasio pembagian ya dijumlahkan jadi penyebutnya harus sama P1 nya kita kalikan dengan set kemudian tadi penyebutnya satu dikalikan dengan set set ditambah P1 set over set itu nah terus habis itu kita dapet disini juga FX di homogenous koordinat ini juga jadinya nambah Sampai dimana tadi ini jadinya nambah karena setnya udah keluar ke sini jadinya disini kita cuman punya Z P1 P0 mau untuk X untuk X ini V1 terus ini ditambah Z P1 ya jadi nanti kalau ya betul nah terus habis itu nah kita yang kita mau disini Z P0 tambah Z P1 terus berarti disini ada perubahan sedikit Z nya yang diubah dikalikan dengan P0 jadi untuk baris pertama Z nya di komponen ketiga jadi komponen ketiganya ini dihapus ketiga tapi disini ada perubahan sedikit yang kedua Z nya juga P1 jadi di matriksnya ini ini P0 P1 tambah Z P0 tambah Z P1 yang juga gitu P0 P1 tambah Z P0 tambah Z P1 udah nah, jadi tambahan K kita, matriks K nya sekarang adalah P0 dan P1 ini sudah di include informasi kalau seandainya koordinat center center dari koordinat aksis image plane ini tidak berada di sini seandainya dia berada di sini berarti nanti informasi ini P0 dan P1 nya 0 ini 0 dan biasanya ya, biasanya begitu nah, kasus berikutnya adalah kalau kita kerja di CCD kamera CCD kamera pixel nya kemungkinan rectangle not square jadi kita harus hitung per unit berapa pixel per satuan unit di X di arah X di X-axis kemudian sama di Y-axis di Y-axis itu ya, seandainya seandainya jumlah pixel persatuan unitnya saya simpulkan dengan M1 dan M2 M1 nya jumlah pixel di setiap di setiap satuan unit ini jumlah di X-axis pada arah di X-axis ini jumlah pixel di setiap unit setuan unit di Y-axis di setiap di setiap untuk F dan P kita sama-sama kalikan dengan M1 dan M2 jadi kita dapat karena nanti biar satuan nya sama F M1 0 P0 M1 terus 0 F M2 P1 M2 terus 0 0 1 hanya K nya yang berubah udah kemudian ini K kita yang berikutnya kemudian ada S namanya untuk SKU parameter ini kalau misalnya ada result atau ada output di image plane nya yang seharusnya kotak lurus begini yang kita dapat malah yang begini ini SKU jadi ada satuan SKU nya satuannya biasanya hanya di pada komponen pertama di 2D koordinat yaitu DX karena SKU itu ke sana cenderung dan ini biasanya X X direction ini Y nya order ya pokoknya arahnya begini Y jadi jadi kita tinggal ubah ini aja S nya itu jadi ini dia KA kita KA nya disini adalah intrinsic matrix jadi ini sudah lengkap intrinsic matrix secara general focal length terus kameranya punya satu focal length habis itu tapi nanti hasilnya ini berbeda karena M1 dan M2 ini jumlah pixel nya berbeda untuk X direction sama Y direction terus ini SKU parameter ini principal point terus habis itu M1 sama M2 sama jumlah pixel di satuan unit nah biasanya ini gampang dicari yaitu berada di center of image jadi kalau resolusinya misalnya di image center misalnya punya resolusi gambar 400 x 600 gitu nah nanti principal point nya disini jadi kita punya 200 100 300 300 nah biasanya yang dijadikan info untuk komponen ini dan ini yaitu ini oh panjang kali lebar ini 300 dulu 200 nah jadi yang dijadikan info untuk komponen pertama ini 300 nya terus komponen kedua 200 nya itu yang secara general kalau enggak kalau ingin tahu misalnya ya tanya ke produser kameranya atau kalau misalnya sudah tahu hasilnya segini kalau mau tahu P0 berapa M1 kan resolusinya 600 di x direction 600 terus habis itu 600 udah tahu juga hasilnya udah tahu P nya bisa di itu gitu sih apalagi ya segitu aja untuk intrinsic matrix terus habis itu kalau misalnya extrinsic ini kalau saya ulang lagi kamera akan punya koordinat ya ini kamera center ini Z nya biasanya kalau kita ada di posisi ini Z nya mengarah ke kita atau kita ada disini juga kan disini ada sumbunya gitu terus ini Y ini X kemudian kalau kita bayangkan Z apa namanya world koordinat biasanya world koordinatnya itu Z nya di atas menggunakan ini tiga jari rumus tangan kanan namanya right hand rule gitu ini Z nya ini Z terus habis ini X ya ini Y kemudian nah Nah, ini Y nya, ini X nya, ini world coordinate system.